Otoritas Jasa Keuangan juga menyatakan pelemahan IHSG beberapa hari ini sejalan dengan tekanan yang terjadi di berbagai bursa saham dunia yang dilatar belakangnya oleh sentimen negatif penyebaran virus corona yang semakin meluas ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan tertulisnya, OJK akan memperlihatkan dan juga memperhatikan secara ketat perkembangan dan juga dinamika pasar global, regional, ataupun domestik. OJK akan terus berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan. OJK bersama pemerintah dan BI telah dan akan terus mensinergikan kebijakan untuk memberikan stimulus dan juga menjaga kepercayaan publik khususnya investor.